Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ke sejumlah desa di Riau Apa yang dilakukan KPK ini untuk memastikan pelayanan publik yang baik Liputan ini merupakan kerjasama kanal KPK dengan KompasTV Sebagai salah satu provinsi yang menjadikan fokus KPK di tahun 2017 ini Tentu saja Provinsi Riau mendapatkan berbagai upaya pembendahan dari KPK Selain pada bidang perbaikan tata kelola pemerintahan Pembendahan juga dilakukan dengan meningkatkan partisipasi publik Aktifnya partisipasi masyarakat ini membuat pemerintah dapat mengambil keputusan Atau membuat kebijakan yang benar-benar pro rakyat Atau sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat di wilayah tersebut Untuk mewujudkan hal tersebut di Provinsi Riau Pada tanggal 14 hingga 19 Agustus 2017 KPK bersama dengan lembaga swadaya masyarakat Dinas pendidikan, dinas kesehatan dan beberapa pihak terkait lainnya Menerjunkan 6 tim sekaligus untuk meninjau langsung kondisi pelayanan publik yang ada di Provinsi Riau Kenam tim ini disebar ke 6 desa Yaitu Desa Belutu, Desa Lalang, Desa Mengkirau, Desa Mekarsari, Desa Batu Sangan, dan Desa Sungai Pina Dalam program ini kita mendorong tata kelola di layanan publik Terutama di tingkatan pemerintah daerah Bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan teman-teman komunitas di levelan masyarakat Dan tujuannya adalah memang kita mencari yang disebut dengan solution oriented Jadi dimana ketika ada permasalahan-permasalahan di tingkat masyarakat Terutama di bidang pelayanan publik Bisa dicarikan jalan keluar dan solusinya sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku Keenam desa ini KPK pilih karena termasuk dalam kategori 3T Yaitu terpencil, terluar, dan termiskin Pada keenam desa tersebut, KPK berfokus pada pelayanan publik dalam 4 bidang Yaitu kesehatan, pendidikan, dana desa, serta kehutanan dan lingkungan hidup Kita ingin melihat secara langsung di tingkatan masyarakat di levelan yang paling bawah Kira-kira kondisi realnya apa saja yang terjadi Sehingga kita berharap bahwa daerah peleting yang kita ambil ini Bisa mencerminkan kondisi sesungguhnya di banyak beberapa daerah Karena kalau dilihat memang daerah tersebut sudah maju dan berkembang Mungkin temuan-temuannya tidak akan sebanyak yang kita temukan di daerah 3T tersebut Selama 4 hari tinggal dan berbaur bersama masyarakat desa Tim gabungan ini mengunjungi berbagai fasilitas publik yang ada di masing-masing desa Selain berkunjung, tim juga menanyakan langsung kepada masyarakat Tentang kondisi pelayanan publik yang ada di desa mereka Serta menanyakan apa kebutuhan yang belum terpenuhi Atau keluhan yang mereka alami saat ini Kadang ada tambahan obat dari budak Kalau merasukkan itu Atau keluhan masih ada Itu persiswanya sudah menangis Tapi sampai ya itu Katanya abis ini Itu ibu membawa kakak dan tipe orang tua Terus ketenaikan dari sekolah Kalau anak ibu itu bersekolah di SD Terus surat itu dibawa ke pos Atau pos Lalu mendapatkan keuangnya Masalahnya aku enggak tahu Kenapa dicairkan, enggak tahu Warta-warta apa yang bisa Setelah kegiatan ini KPK akan segera mempertemukan antara masyarakat Dengan pemerintah daerah Atau pihak-pihak terkait lainnya Untuk kemudian memaparkan hasil dari tinjauan ke lapangan ini Setelah hasil dipaparkan Diharapkan masyarakat dan pemerintah daerah Dapat duduk bersama dan dengan cepat Mencari solusi terbaik yang bisa segera dilakukan Musik Dari hasil-hasil itu akhirnya kita Melakukan analisis data Dan analisis data itu mengeluarkan rekomendasi bersama Antara OPD dan komunitas Serta pihak yang terlibat ya Ombudsman, KPK Nah dari situ Akhirnya kita berharap bahwa di tahun 2018 Program-program di Pemprov Riau itu Harus mulai menyasar Juga terkait perbaikan rekomendasi yang diharapkan Tentu saja kedatangan mereka ini Terima kasih telah menonton